Mungkin bisa saya sampaikan sebenarnya lemahnya memang sudah berapa bulan terakhir itu ada struk ringan Jadi memang organ bagi apa kaki dan pangan itu sebagian kiri itu agak lemah ya Jadi memang beberapa kali kita sudah terapi cuma terakhir itu walaupun lemah dia masih bisa beraktifitas Masih beliau itu sangat cukup religius setiap hari atau apa setiap subuh sama Menteri Isa itu pasti ke masjid Disini pun sama mulai dari Bandung ketika tinggal kesini beliau sama Karena alasan beliau tinggal disini tinggal dari Bandung itu memang karena sakit tersebut Jadi saya sebagai anak karena kondisinya mungkin teman-teman semua ya tau ya apa jadi apa namanya sedang seperti itu Jadi saya mungkin dan keluarga yang lain yaudah ayah tinggal sama saya dan akhirnya ya saya rawat disini Cuma memang kemarin itu kejadiannya memang tiba-tiba karena ya gak ada tanda apa-apa semuanya itu normal Ayah masih bisa beraktifitas sampai di malam itu ayah masuk rumah sakit itu sekitar jam 6 pagi di hari Jumat hari Kamisnya beliau masih kemas jid masih normal memang ada tanda apa-apa tadi itu memang ditanya ayah itu kusing kusing terus katanya badannya agak kaku masih bisa berkomunikasi akhirnya kita mau ke rumah sakit Jadi di rumah sakit itu ternyata dokter meharuskan CT scan segala macam dari analis dari hasil CT scan itu ada pendarahan di otak ayah yang harus segera dioperasi waktu itu operasinya pun apa namanya rumah sakit awalnya pun bukan di tadikan di MC ya awalnya kita ada rumah sakit terdekat sini di Sari Asi karena di Sari Asi itu tidak ada dokter ahli bedah syarap akhirnya kita rujuk ke MC di MC itu hari Sabtu pagi kita baru bisa ditangani baru bisa dioperasi oleh tim dokter syarap tim dokter syarapnya operasinya berjalan pancar dan aman tapi memang kondisi si ayah sendiri ini sehabis operasi itu mengalami penurunan kesadaran penurunan kesadaran tadinya pada saat dioperasi itu ada di level saya nggak tahu sih cuma tim dokter awalnya itu bilang ada level-level tinggal kesadaran awalnya itu ada di level setelah pas keoperasi itu ada di level 6 terus cukup stagnan antara 6 sampai 5 sampai di hari minggu kemarin itu nggak ada perubahan apa-apa memang jadi pas keoperasi masih seperti itu sampai saya juga tadi sempat masuk kerja dulu karena gantian yang jaga dengan adik-adik saya tadi baru dikabarin siang dari apa namanya tinggal kesadaran lima itu menurun ke tiga awal tadi di infoin sampai akhirnya memang buruk dan tadi saya juga di infonya pada saat perjalanan iya ayah udah nggak ada jam berapa kira-kira tuh mas tadi tuh sekitar jam dua aneh